Astagfirullah, jadi yang paling kuat Sementara ya, bapak siswa di perasaan lain apa-apa Ini malam ini katakanlah Ketohi yang paling kuat piritan itu Astagfirullah, nanti ada yang bilang La ilahullah, benar suka Ya La ilah ilahullah Ya tuan jari ini siapa Siapa kamu tak selalu dikini Suha jari ini kiai, saya ngabul Gautin jahilani Gitu Nah iya, jadi gue mencari ini kiai Kodol-kodol-kodol Kalau ya teman-teman, saya bukan Kian kiai, bukan ulama-kata ulama Tapi jangan mendewakan ulama Jangan mendewakan saya, jangan mendewakan siapa-siapa Jangan menabihkan yang bukan nabi Jangan menuhankan yang bukan Tuhan Bersihkan dulu syahadatmu Allah dan Rasulullah Setelah itu baru kita berkonstelasi Kita aku yang memang harus dihungkul Tapi jangan dianggap Imam Syafiki Kodol-kodol Kandung Nabi Jangan menabih Kodol-kodol Kandung Nabi Kustur Kandung Nabi Ini loh yang sekarang daya Yang sekarang itu sering Dilakukan Tanpa Apalpun Jalan Saya akan menanggap saya cuman matemat proporsi ya jadi proporsi ini menurut Sunnah Allah ciptaan Allah akhirnya jadi pengen ngomong erum itu makanya kelihatan belum padang hidungnya itu adilus ketong bujaya mergau erum singarup jiwa ya tak jari wajahnya erum singkali ngarmakan dalam bahasa Indonesia belum dilihatkan badan hidungnya nekwe nyetirnya curangnya lah irumnya ngomong erumnya ngarep jiwa nih apa erum ngarep jiwa nah kuren itu dinamis ojo menampak erum itu adilnya ngarep jiwa mesti nengar pura begitu kwe rokok air nengdi misal kan gitu begitu kwe sujud raimu karo pokokmu duwur nengdi nah pilih wikono pose gerak gimana wajahmu yang mulia itu kamu takkan dibawah pokok yang yang mewakili hidupmu karaktermu identitasmu wajah apa pantas wajah next kak nekbutu KTP hai mikron bawa pekerja di luar biaya ngarep jiwa ya tapi jangan lantas mengatakan hidung harus paling depan sih nekwe sujud dirum paling ngison sing nengpek makan kirun muda bila karo baduk miripatnya orang yang menyebabkan kejokokok talking ini nah ini gak sih di mulanya apa jelingnya mau sholat di tigong ngiling ngiling gue nih orang hati-hati uletmu martabatmu iso anjlot nganti nih sore silidmu ya gimana silid silidki silid 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 jadi aku rasu ya ngomongnya 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 pengajian makro ngomong silid ngomong silid lebih serias lebih paham silid 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 ya ini saya sudah berkepanjangan tapi tak tak janggebi soal istighfar mungkin ya soal soal kalau kita mau terusin supaya ngerti teman ngomong 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 nongong ni aku aku yang njoko bareng-bareng nyawani memukai ojo mateni, ojo grunti mateni kan gitu ya njoko harta bendani memukai bareng-bareng, nomor tu njoko mata bati memukai tiga itu yang harus jaga dalam kehidupan itu tutup teori kubi teori ini kanjen mati mu'min adalah orang yang menjaga nyawa mata batan harta semua orang-orang di sekitarnya itulah tanda seorang mu'min jadi beda, jadi sosiologi dan budaya manusia Jawa di Indonesia di berbagai tempat itu beda-beda jadi misalnya di Jawa Timur itu ibarat panganan keraci aneh jadi ketika saya di rumah Mas Agus, ketika saya ketemu Anda sekarang saya ingin urun satu ikat api ingin mengucapkan kan ada kalimat Alhamdulillah Alhamdulillah kita awal sih La ilaihullah Alhamdulillah itu termasuk kalimat Alhamdulillah 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 terus terus Alhamdulillah terus apapunen pokoknya kalimat 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 itu teman-teman juguran kan tahu ayatnya gimana Alhamdulillah 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 saya dikasih anugerah anggil ngapal ke nanti dulurku lima sekat ke ketemunya kita ileng-ngiling se apapunen jadi adik apapunen aku apapunen aku ngaku ini apapunen adikku nomor kalau anda pelajari kalimat itu sebenarnya seluruh bangunan hidup ini kue jadi pengusaha kue jadi pengurus neburu kue jadi kepala rumah tangga kue jadi apa itu bangunannya adalah kalimat penyintah nah Allah sudah memberi gambaran wamatalu kalimat dintoyibadin kasajarodin dintoyibadin jadi kalimat yang baik hidup yang baik manajemen yang baik policy yang baik government yang baik dan seterusnya itu seperti pohon yang baik pohon yang baik itu apa yang akarnya mengguncang ke bumi dan daun-daunnya merambat ke langit jadi keseimbangan jadi semakin kekal pohonnya semakin lebar dan dalam akarnya kan gitu pokoknya ada keseimbangan horizontal maupun batik demikianlah manajemen demikianlah kapupaten diurus demikianlah provinsi dan negara diurus nah sekarang yang saya mau kurun sebelum anda saya mau berbentang boleh begini diantara subhanallah alhamdulillah 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 dari sini jangan sampai ada perdebatan oh, mau merocok dulu semuanya loh, semuanya paling sakti aja mulu saya tau, saya pas menelak awan-awan saya sakti apa? ngombe saya paling cocok apa? saya tau saya pakai SD kan jangan tulis jadi kan tidak bisa disebut mana yang paling sakti sebenarnya itu situasional jadi tidak usah berdengkar soal begitu-begitu karena suatu hari, suatu situasi Allah wakbar ini ampuh ternak misalnya gini, misalnya paling gampang ada caledok, liwat payu sepsi mengetuk abek dan lebih ngomong-ngomong apa yang lain juga apa yang lain juga? gak ngomong-ngomong cara perlahan-ngomong ini 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 yang ini 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 itu ini 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 Alhamdulillah Cuma kalau kita random Cari garis sultan Sehingga kira-kira paling Gini kan Allah yang mengatakan Kowe melaku Saat langkah Aku ngedak aku saat langkah Kata Allah ya Aku ngedak kowe saat depo Saat depo itu no Gini ya Saat langkah semini Saat depo semini Nek kowe ngedak aku saat depo Aku ngedak kowe saat depo Saat depo kan semini Saat depo kan Nanti makan Apa ya cari ini Kayu panjang yang untuk meraih Ken 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 Nek kowe Allah berberang Kalau engkau mendekat kepadaku Segepa maka Aku mendekat kepadamu sa kentel Sa kentel Sa kentel Sa kentel Sa kentel Neng bilang ku watang Terus Terus kalau engkau berjalan kepadaku Maka aku berlani kepadamu Allah Emang nunggu Bip Ampoh Tengkau 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 Nengkau ini orang berarti sifatnya Allah yang sangat buruk apa itu yang sangat buruk semua lak orang mana yang sangat buruk semua nah, yang bisa kenal lagi kira-kira sangat buruk semua ini sudah benar-benar bisa kira-kira kodokaro warna kira yang bisa bisa sebutkan kira-kira hijau, biru, puli, ngopo kata-kata pirulis sing cetol jadi bukan yang antara bukan merah ke hitam hitam merah hitam hitam tujuh tujuh, oke lah itu sepuluh monggo anda pikir warna cuma tujuh lah tidak, sesungguhnya tidak itu hanya batas dari kemampuan meripat kita untuk melihat jadi gue menggerak OS movie seh kan itu kan aneh kowe handphone mungkin kamera ini menggirang pixel kali 5 eh nah iya gue kan ini Sony yang pengen jelok kai tapi gue harus gue harus yang paling terbaik apa bagi gadget kalau kameranya iphone 6 misalnya ya iphone 6 bagus luminya gue katanya bagus tapi kalah bagus Sony juga salah bagus ya gue kan bisa menangkap warna yang tidak bisa ditangkap oleh handphone yang lain jadi misalnya kowe gawe antara biru kalau hijau nah kowe nganggur iphone kayak string bener-bener dan begitu kamu memakai pixel yang berbeda pada indonesia orang bisa mencapai warna itu sama dengan kurung itu so sepuluh kurung nyorok semua co jumpok tiwa itu karena dia ngeliat bener dari sana nginti ya nginti ya jadi ini Allah ngomong ngomong aku iki rohman rohim api kok bisa ngomong so ngomong itu jauh berjaya ah 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 besar jadi jauh lebih hebat dari itu Allah gitu ya nah maka jangan berdebat gini saya kira om seneng gila ngomong saya perlu orang lebih seperti ini kabe singgok omong ke kabe kisar singgok omong ke kabe singgok omong ke kabe singgok omong ke kui jurung mesti bener saya mesti bener men alkohol karo kanjeng maki gitu loh nah ini aneh itu bisa alham sepada bulung karan benernya gitu loh yang ada pokok ya meneraka ngomongnya nah nah cek ini kamir merokok gitu ya oke saya 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 tarikan ke jadi orang singgahani yang paling berbobot itu astagfirullah orang singgahani alhamdulillah s.a.t.t. saya ini saya simulasi saya ini saya tanya sama ceningan orang bucak limo pokoknya budino selawum budino itu orang ceningan orang singgok ngapain ini ngapain-ngapain terus berarti dia mewakili apa neng alhamdulillah alhamdulillah terus orang menang sing buh jenungan ini amu 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 kita simulasi yang lain jadi jadi ini dari masanya ini 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 itu tersebut jadi kata ini ini contoh itu tentang apa itu 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 espaço jadi seperti paling kuat sementara ya bapak siswa di perasaan lain apa mau ini malam ini kata-kata kata itu yang paling kuat piritan ibu astagfirullah berarti ada yang bilang la ilah allah bener suka ya la ilah ilah allah ya tuan jari ini saya pasti ngomong abdul dikini tuan jari ini kiai seng abdul khotir jahilani loh gitu rumah samukur anggur nah iya jadi pun yang jari ini kiai kiai kodol kamu kowei kalau iya teman-teman saya bukan hanya kiai bukan meramakan ulama tapi jangan mendewakan ulama jangan mendewakan saya jangan mendewakan siapa-siapa jangan menabihkan yang bukan nabi jangan menuhankan yang bukan tuan bersihkan dulu syahadatmu Allah dan Rasulullah setelah itu baru kita berkonstelasi kita aku yang memang harus diunggul tapi jangan dianggap imam syafiki podokarokan dan nabi ini loh yang sekarang daya yang sekarang itu sering dilakukan tanpa sadarur kita pula 1005 lima berikutnya dikaratmu kita buat jelas kita saya kitup mencetak bergantung dan ini masuk agar ke murah jadi semua relatif semua kita tidak boleh relatif semua kita dokter relatif jelas ya semua relatif tidak boleh ada yang menghalangkan menghalalkan di dunia yang punya menghalalkan menghalalkan wajibkan hanya yang memiliki kehidupan menghalalkan segala macam kuih kalimatnya menurut saya itu menurut pendapatku tak boleh-boleh menurut saya menghalalkan saya menurut saya menurut saya menghalalkan kok ngerti jadi seru punya begitu bukan saya ini haram tidak boleh saya aku ramai unguwe orang mereka yang punya hat untuk melarang saya sedikit-sedikit karena mereka yang berjasa kepada saya nah istighfar berarti meskipun kan malam ini rodo kita sepacati berartis ini ada apa-apa lagi harus menyebutkan raja-raja bagaimana menurut saya ujur rewel wiswe utama ini ya anak kok ngendul lagi apa ini problem ini misalnya problem ini jaringan apa kira-kira problem ini belum jaringan teman-teman berarti teman-teman yang tersusung dengan jaringan yang teman-teman kekwenggap ya ya neko uber ya sekabes yang uber itu mesti ketemu asuh kucingnya begitu jadi mabur mereka pernah baya orang kucingnya itu bisa juga jadi harus kamu uber duit karena duit kalau uber mesti kue berlagak gak uber gue nih seregepnya bergawe ya seregepnya bergawe uang kakek aman ga lupa percaya kebaranmu percaya kebaranmu semua orang aman sama kamu makan duitnya orang sah ke uber malah kue diubur-ubur nah gue bisa kan gani kue diubur lah layu nanti kita ngomong lah mati sama hidup kan sebenarnya enggak terlalu berhubungan apa hubungannya tidak hidup dan mati itu hidup Allah menciptakan kehidupan Allah menciptakan kematian jadi menunggurkan jadi kue sorong sama sini rumah sakit orang mati-mati konca munjok turun jemling gunung alamati disini aja jadi itu betul-betul Allah punya hak bergabit al-absol jadi transaksi yang saya ajukan tidak diterima oleh Allah dan salah satu perempuan vokalis kaya kanjeng yang terbaik yaitu Mas Zainul Arefi ketika itu mengatakan bahwa padang bulan ini aku temen caksangga nih dia ngomong begitu di rumah sakit dan meninggalnya Zainul sebelum atau sudah padang bulan sesudah padang bulan jadi Zainul ikut nyonggol dan Allah kalau mau manggil Zainul kemudian manggil Zainul dari potongnya mana dijumpai gak mesti apa muka-muka yang dijumpai ku sengwes-sengwes lulus nah kue bingung gak ragu maksudnya ini nah iki durun jijok berarti gue lulus aku lulus jadi dungu singapi ya apa panjangkan umur ku atau percepatlah pertemuan kita ya man singapi ya singgi luarasa gerengen itu 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 namanya dialektika kemesraan jadi kalau ngomong transaksi itu ya kue kalau berjumur habiki disebut transaksi ya iso raya iso bergantung dan batani sama dialektikanya gitu atau buktinya bahwa anda yang membayar dan anda yang mencari harga bersisti anda yang menerjakan rumah tangga dan seterusnya dan itu orang dulu kue sesasitake ini saya ini tak turunipin biro ya terus kue kutumah sakyakum dan kepopilah orang lu kalau dipotret seperti transaksi tapi sebenarnya yang berlangsung dalam rumah tangga bukan transaksi begitu juga sama Allah kan semuanya seolah-olah transaksi tapi janjanya dibumbos oleh cinta yang membuat transaksi itu menjadi sangat berlatih kan kue bayar sholat terus di doli di doli ya bayar sholat di doli pahala misalnya di doli gampang jadi itu ada semacam transaksi tapi kan kita sebenarnya tidak transaksi transaksi amat sama Allah kita inflas-inflas saja karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan ngedoli lebih mahal daripada yang kita tawarkan saya kembali ke hari itu yang menyebabkan kita diarok pontang-panting malam yang dari ini yang terakhir yang dipanggilkan teman-teman dari KJ pertama istrinya Mas Amin subhan kemudian belum dua hari Mas Arif Bhatia jadi jadi kita agak pontang-panting dan itu enggak apa-apa lah pokoknya malam ini Alhamdulillah saya bisa ketemu sampai yang semua saya ingin betul sampai tidak salah menempatkan saya Anda punya pikiran tentang Indonesia tentang presiden tentang pemerintahan posisi ekonomi kegeringan panjang El Nino kalau agak lebih parah atau pernah nanti bisa terjadi guncangan besar gunung berapi yang akan memutuskan makin banyak sampai turutnya ada banyak beban-beban pikiran di sini di otak dan nanti kita mohon kita jangan saling salah menempatkan diri kita atau orang lain aku yomeng akuiki posisinya bodoh kalau gue gitu ya kita hanya bisa berawakal kepada Allah kemudian bekerja sama bareng-bareng di antara kita kita terus-menerus mencari sebulan tak berapa kali digolei oposin paling pas paling pas paling pas sambil ojo salah tujuan ojo salah ngangkan-ngangkani ngangkan-ngangkani apa ya ngangkan-ngangkani ini tau ngomotor tau nyumbir mobil tau nyumbir truk ada bedanya yang baru podora caramu ngerasaki awakmu kalau lagumu dengan motor dengan mobil dengan truk tidak sama naik kue nyumbir truk seolah-olah seluruh badanmu nyumbir truk jadi kita harus mengganti haruan ini kan kue merasa nyumbir-nyumbir terobankan ya pak kita nah jangan salah patraplah patraplah ya jangan salah hati naik kue dagangin semuini nah kebanyakan orang itu salah patraplah maka dia gampang frustrasi dia merasa gagal padahal orang gagal menukui menukui orang gagal menukui panjang prosesnya kalau ke ati menukui tapi kita sudah merasa gagal karena salah patraplah mulai ngulai saiki kue ngulai poni apa kue buntuk dadi sehingga ngulai poni kue secara pas sebagaimana inventator naik nunggang motor kue menggok langsung ngerisa naik mobil langsung ngerotorin di situ lalu kesini naik orang kok buntuti mobil menggok apa mana truk apa mana truk gandeng kue truk gandeng menggok kalau tugu langsung penggok ya serangin ya wis tugu nih katut itu ya kalau sekalian gitu dalam hidup begitu juga kepada istri begitu juga kepada pekerjaan begitu juga kepada Allah juga begitu juga cara mundunga para majabaya naik kue di kira-kira posisi motor ajabaya mundunga para truk kueh banget sini jauh kueh 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 kueh